Semua nelayan di Tuban, Jawa Tibur mengadakan kompetisi gulat patol. Seni gulat patol yang dalam sejarahnya merupakan seni tradisional adu kekuatan untuk mengusir para perompak. Nah, acara ini sengaja dilaksanakan untuk menampilkan kembali seni khas nelayan tuban. Susana Arena Gulat Patol di kawasan wisata Pantai Kelapa, Kelurahan, Panjuran, Kecematan Palang, Kabupaten Tuban, tampak meriah. Selain itu, sejumlah petarung juga terlihat lebih semangat mengikuti iringi kesenian Cidor yang terdiri dari kendang dengan irama mirip musik Arab dengan Jawa. Awalnya, seni gulat ini merupakan seni bela diri masyarakat nelayan tuban untuk menghadapi para perompak laut. Dan biasanya, para pegulat ini mengandalkan kekuatan otot paha, lengan, dan teknik membanting lawan yang lebih besar. Saat melakukan pertandingan, para pemain juga diwajibkan menggunakan sarung yang dililit dengan lawe atau tali yang berasal dari serat kayu. Layaknya gulat pada umumnya, pemenang adalah orang yang paling bertahan atau telah berhasil menjatuhkan lawannya. Sangat antusias dan senang karena gulat ini diadakan pada hari kemerdekaan negara kita. Jadi, kita semangat. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Bumi, itu yang juga kami harapkan selalu dipestarikan. Saya sangat apresiasa sekali ini inisiatif bersama. Semuanya ini adalah unsur pentahedik yang bisa bersama-sama untuk mengembangkan ekonomi. Baik itu pariwisata, negatif-negatif. Konon ceritanya, para pegulat ini merupakan bodyguard para pemilik perahu. Mereka setiap hari menemani para nelayan laut untuk menghadapi peropak. Meski cukup menarik perhatian, namun seni khas tuban ini sangat jarang tampil dalam acara biasa. Dari Tuban Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.